Halo sahabat Nova, aktor Giri Iskak ditangkap polisi pada Senin 23 Mei yang lalu karena dugaan penyalah guna narkoba jenis sabu. Lalu kira-kira bagaimana ya update terbaru dari kasus ini? Nah, dapatkan informasi lengkapnya di video ini. Tapi sebelum itu pastikan kamu sudah like video ini dan subscribe channel Youtube Nova agar kamu tidak ketinggalan informasi menarik lainnya. Kabar Giri Iskak terjerat kasus narkoba ini dibenarkan oleh Kabit Rumah Spolda Jabar Kombespol Ibrahim Tompo pada selasa 24 Mei 2022. Setelah ditangkap dan dilakukan tes urin, Giri Iskak dan empat rekannya dinyatakan positif narkoba jenis sabu-sabu. Meskipun hasil tesnya positif, kuasa hukum Giri Iskak, Ernest Samudra memastikan kliennya tidak menggunakan sabu. Hanya saja, Ernest menjelaskan ada beberapa faktor yang membuat Giri Iskak bisa positif sabu berdasarkan tes urin. Berdasarkan penjelasan dokter, Ernest mengatakan hasil tes urin Giri bisa positif karena ia menghirup udara yang mengandung narkoba. Kami sudah konfirmasi ke dokter bahwa apabila seseorang di dalam ruangan memakai narkoba yang berbentuk asap dan lainnya, dan mereka cukup lama di dalam serta menghirup, udara itu bisa menyebabkan hasil tes urin positif. Jelas Ernest dilansir dari kompas.com Lebih lanjut, Ernest mengatakan bahwa Giri tidak memungkinkan menggunakan sabu. Berdasarkan penjelasan dokter, Ernest mengatakan bahwa kliennya itu pernah menghidap penyakit serius. Sebagai informasi sahabat Nova, Giri Iskak baru saja sembuh dari sakit hepatitis C sehingga tidak memungkinkannya untuk mengkonsumsi narkoba. Semoga nantinya kasus Giri Iskak ini segera menemukan titik terangnya sahabat Nova. Terima kasih sudah menonton video ini. Dapatkan juga informasi menarik lainnya di berbagai social media milik Nova. Jangan lupa juga untuk subscribe channel Youtube Nova dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton video ini.